Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Menas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, Diskom Info menggelar Nganjuk Informatif Awards atau NIA 2024 di Gedung Wanita Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam sambutannya mengatakan Hari ini merupakan pertama kali pada 2024 Diskom Info menyelenggarakan Nganjuk Informatif Awards Hari ini merupakan yang pertama kali tahun 2024 ini Kom Info menyelenggarakan sebuah kegiatan pengangguran Nganjuk Informatif Award atau NIA Dan cukup membangkakan kita semua bahwa Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu dari lima Kabupaten yang meraih berdikat menuju informatif di tahun 2025 Pemenang kategori pengelolaan PPID perangkat daerah Terbaik pertama kecamatan berbek Terbaik kedua badan kesatuan bangsa dan politik Terbaik ketiga badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemenang kategori pengelolaan lapor SP4N perangkat daerah Terbaik pertama inspektorat daerah Terbaik kedua kantor satuan polisi Pamung Praja Terbaik ketiga rumah sakit daerah Nganjuk Pemenang kategori branding dan publikasi perangkat daerah terbaik Terbaik pertama disporabut par Terbaik kedua rumah sakit daerah Nganjuk Terbaik ketiga kecamatan milangan Pemenang lomba cerdik cermat komunikatif 2024 Juara pertama Kim Kepuh Bersinergi Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Juara kedua Kim Trengganis Desa Loceret Kecamatan Loceret Juara ketiga Kim Mandiri Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Acara ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi Dan kualitas pelayanan informasi publik Melibatkan seluruh perangkat desa di Kabupaten Nganjuk Dalam penyampaian keterbukaan informasi publik Atau KIP kepada masyarakat Nganjuk informasi yang mengawal Ini menganggurkan pengajaran kepada badan publik Jadi badan publik itu kan bukan hanya perangkat Ada desa juga, ada kelurahan Nah itu kan badan publik Kayakannya dengan pengelolaan informasi Jadi kategori informasi itu kan ada informasi Yang harus disaksikan kepada masyarakat Informasi yang ketika kita memberikannya harus diminta Dengan berbagai banyak liter Jadi Nganjuk Information Award ini memberikan motivasi Kepada badan publik Bagaimana mengelola informasi itu menjadi lebih baik Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!